Selamat bertemu kembali para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah tentang teori one dimensional man dari salah satu pemikir Frankfurt School yaitu Herbert Marquise. Apa itu teori one dimensional man? Mari kita bahas bersama-sama. Penulis dari teori one dimensional man itu adalah Herbert Marquise. Marquise ini adalah seorang pemikir yang cukup prominent terkenal pada zamannya. Dia dikenal sebagai the father of the new life, Bapak Kiri Baru, yang mengemukakan berbagai macam ide dan gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan sosial dan politik berdasarkan kepada garis ideologi Kiri. Dan dia menulis banyak buku diantaranya Eros and Civilization, One Dimensional Man itu sendiri, dan juga The Aesthetic Dimension. Jadi One Dimensional Man ini adalah merupakan salah satu diantara sekian pemikiran yang dibuat oleh Marquise, dan kemudian mendapatkan banyak sekali pengaruh di negara-negara Eropa pada umumnya, pada awal abad 20 dan juga di abad 21. Sekarang masih memiliki jejak implikasi atau pengaruh yang cukup kuat dalam pemikiran-pemikiran politik. Sebagaimana pemikir dari teori Frankfurt atau Frankfurt School atau critical theory yang lain, kemarin kita sudah mendiskusikan apa itu critical theory, pemikiran dari Marquise tentang One Dimensional Man ini juga dipengaruhi oleh konsep technological rationality atau gelombang rasionalitas yang meranda pemikiran barat di abad 20 dan atau akhir abad 19 dan awal abad 20. Yang pada intinya mereka mengemukakan atau berpendapat bahwa segala persoalan yang dihadapi oleh manusia, itu harus bisa dipecahkan secara rasional, dipahami secara rasional, dan menghilangkan superstition dan irasionality, menghilangkan klinik dan irasionalitas. Jadi mengapa orang sakit, mengapa orang miskin, mengapa ada orang yang good looking dan bad looking, dan certain behavior, itu menurut konsepsi ini harus bisa dijelaskan secara logika dan akal, akal sehat biasa dan tidak menggunakan penjelasan atau pendekatan yang bersifat superstition atau klonik atau juga hal yang tidak rasional atau irasionality. Dan kemudian human thought must now be rational, means and technical, operationalize, dan seterusnya. Manusia itu sendiri setelah masuk kepada abad teknologi atau abad pencerahan, setelah 18-19 ditemukan revolusi industri di Barat, itu kemudian cenderung menggunakan alur fikir yang rasional, menggunakan alat, lalu memakai teknologi di dalam memecahkan persoalan-persoalan mereka, dan operasional, artinya menggunakan struktur perencanaan, pengoperasian, evaluasi di dalam manajemen handling, di dalam kontrol, dan seterusnya, serta mencapai tujuan didasarkan oleh tahapan-tahapan yang konstruktif. Dan kemudian political economic system relies on and fosters by this type of technological rationality. Nah kemudian hal ini menyebabkan kehidupan sosial politik, ekonomi, dan seterusnya, itu didasarkan pada cara berpikir yang technological rationality ini, dan kemudian menyebabkan terbentuknya satu pola tertentu yang menyeragamkan umat manusia, dan kemudian hasil dari semua itu mereka berpikir di dalam satu dimensi, itulah yang disebut sebagai one dimensional. Nah buku One Dimensional itu sendiri ditulis pada tahun 1950-an dan 1960-an, diselesaikan, lalu diterbitkan pada tahun 1964, yang pada prinsipnya memuat kritik yang sangat kuat terkait model dominasi dan kontrol pikiran yang sedang dialami oleh umat manusia pada umumnya. Dan inti gagasannya adalah the satisfaction of needs through technological rationality, bagaimana manusia itu terbentuk untuk berpola fikir tertentu di dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, berdasarkan kepada rasionalitas-rasionalitas teknologi. Dan kemudian individual freedom and critical thoughts are now be repressed so it won't interfere with incredible capitalist successes. Dan manusia pada intinya kemudian, walaupun kelihatannya mereka itu punya kebebasan fikir, tindak, dan seterusnya, tapi pada prinsipnya setelah berkembang, technological rationality itu menyebabkan manusia begitu terpresi, tertindas, atau terkungkungi oleh pola yang terbentuk di dalam era modern itu. Sehingga kemudian mereka tenggelam di dalam herupikuk technological rationality, dan kemudian itu sesungguhnya distil oleh para kaum kapitalis. Nah, Marcus itu kemudian mendeskripsikan tentang bagaimana manusia itu sesungguhnya didominasi oleh budaya kapitalis tanpa mereka sadari. Nah, proses tersebut menurut dia itu terdiri dari multi layers of capitalist repression. Jadi, kaum kapitalis pada intinya itu mengidealkan penghambaan terhadap technological rationality dan penguasaan terhadap harta kekayaan untuk menuju ke arah sana, kemudian mereka mendominasi kekuasaan dan mendikti kaum penguasa, ya elit penguasa, dan kemudian para elit penguasa itu menggunakan cerdik cendikia, para agamawan, para ilmuwan, untuk mengiakan apa saja titah dari kekuasaan itu, dengan memberikan berbagai macam insentif tentu saja, dan para pemikir, cendikiawan, agamawan itu kemudian menggerakkan tentara atau militer, atau mereka yang berseragam dan bersenjata, untuk mengamankan apa-apa yang digendaki di dalam garis kekuasaan itu, dan kemudian mereka menggunakan para bisnismen yang di level bawah, dan juga aparatur sipil yang dimiliki oleh pemerintah, dan pada akhirnya kemudian birokrasi sipil itu yang secara langsung menghadapi atau memperlakukan rakyat di dalam kerangka yang sudah diset oleh para kaum kapitalis, tanpa mereka sadari apa yang sesungguhnya terjadi di antara mereka. Nah, pemikiran dari Marcus ini kemudian bisa menerangkan mengapa teori Marx itu gagal di dalam memprediksikan adanya gelombang revolusi buruh di Inggris. Critical to Marx prediction that fails since capitalism is not solely a source of economic exploitation, but also a source of cultural domination. Jadi menurut Marcus, teori Marx tentang adanya bangkitnya revolusi buruh di Inggris itu gagal, karena budaya kapitalisme itu bukan tentang eksploitasi ekonomi saja, tapi juga berkaitan dengan dominasi kultural, dominasi budaya, yang menyebabkan semua orang itu berpikir dalam model kapitalis. Kita bisa membuat contoh dalam beberapa kasus, banyak orang yang sebenarnya mungkin secara ekonomi mereka tergurung miskin, tapi cara berpikir mereka tetap atau digendalikan oleh kaum kapitalis. Orang yang masih miskin misalnya, tapi pada kenyataannya mereka terpengaruh untuk merokok. Merokok itu sesungguhnya adalah merupakan alat yang diciptakan, kebutuhan semua yang diciptakan oleh kaum kapitalis untuk mencari uang sebanyak mungkin. Dan kemudian orang-orang yang merokok ini sesungguhnya tidak sadar bahwa mereka seolah-olah membutuhkan rokok untuk surviving hidup mereka, padahal harusnya tidak harus seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang mungkin secara ekonomi masih tergolong tidak mampu, tetapi hampir semua orang, hampir semua dari kita itu memiliki keinginan untuk tampil sebagai orang kaya dalam situasi seperti apapun, sehingga mungkin bisa jadi rumah-rumah kita itu masih sangat sederhana, tetapi mungkin kita membutuhkan parabola, kebutuhan-kebutuhan kita sebenarnya itu masih di kebutuhan primer, tapi penampilan kita seolah-olah kita ada di dalam tahap tersiar dan seterusnya. Dengan demikian sesungguhnya, manusia tidak menjadi dirinya sendiri pada saat itu, melainkan mereka telah dipengaruhi untuk bertindak, berkata-kata, berpenampilan sebagaimana yang diinduce, yang diintroduce, yang didorong, yang diimpose oleh kaum kapitalis atau budaya kapitalisme. Dan society cannot do the best, it can since their behavior is just a matter of kapitalis, elit propaganda, dan sehingga semua orang itu hidup di dalam pentas yang disediakan warnanya oleh kaum kapitalis, termasuk di dalam berperilaku, bertindak berpikir itu, mengikuti trend setting yang sudah disusun oleh kaum kapitalis atau propaganda dari kaum elit. Nah pada saat yang seperti itu, menurut Marcus, walaupun manusia itu sudah terbebas dari otoritarian dan totalitarian masa lalu, yaitu para bangsawan dan juga kaum autokrat di masa lalu yang mendominasi kekuasaan di antara lingkaran mereka sendiri, tetapi di era technological rationality itu, di era modern, manusia sesungguhnya are profoundly integrated into consumer capitalist thought and behavior menjadi bagian dari mechanics of conformity, sehingga manusia itu sesungguhnya walaupun terbebas dari penindasan kekuasaan masa lalu, pada masa modern manusia itu ditindas oleh totalitarian baru, yaitu sesuatu yang dipaksakan secara tidak langsung oleh satu budaya yang sebenarnya tidak harus dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. It is necessary for the smooth functioning of the one dimensional society, situasi seperti itu menyebabkan atau membutuhkan adanya penyeragaman konsepsi yang dimiliki oleh semua anggota masyarakat, dan critical thought is undermined by the advances, engendered by the development of modern industry and technological rationality. Dan kemudian manusia itu kehilangan daya kritis tentang apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dan tidak sesuatu yang kadang-kadang mereka tiap hari dipaksa seolah-olah harus membeli produk baru, mengkonsumsi produk baru, memilih makanan-makanan yang menurut mereka baik, padahal membahayakan. Ya misalnya, anak-anak muda itu kalau tidak makan di fast food, di junk food, di restoran-restoran modern, itu merasa ada yang kurang dari diri mereka, dan mungkin mereka merasa tidak bahagia, sehingga bahagia tidaknya itu ditentukan bukan oleh diri sendiri, tapi oleh parameter-parameter apakah mereka pernah makan di restoran X, di junk food X, atau memakai baju dari merek terkenal tertentu, atau menikmati gaya hidup-gaya hidup yang diciptakan oleh kaum kapitalis. Nah dengan demikian maka ada new totalitarian yang memaksakan manusia harus berproses di dalam pentas yang seperti itu, dan adalah media yang menjadi wahana, atau menjadi cara bagi kaum kapitalis, mencuci otak kita semua, agar kita mau berperilaku, sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, dan itu diwujudkan di dalam berbagai macam bentuk iklan, promosi, dan sebangsanya. Sejalan dengan itu, maka terjadi konflik sebenarnya antara individual preferences melawan social preferences. Walaupun manusia pada hakikatnya seperti tadi saya katakan memiliki kebebasan, akan tetapi mereka tenggelam di dalam satu lingkungan sosial yang sangat dalam, sehingga standar-standar parameter itu harus disesuaikan dengan apa yang ada di masyarakatnya. Sehingga manusia harus sering berpikir dan bertindak dengan menggunakan parameter-parameter sosial tersebut. Dan dengan demikian tentu saja kebebasan individu itu menjadi hilang. The greater the mass culture, the less individuality available. Semakin kita menuruti apa-apa yang menjadi preferensi standar sosial, itu kita kehilangan. Semakin kehilangan jati diri, diri kita sendiri, dan kehilangan kebebasan individu. Dalam kaitan itu, terjadi apa yang namanya social oppression, atau tekanan penindasan sosial. We don't have the freedom to be critical of this system because we are so immersed in it. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, kita tidak memilih lagi kebebasan, karena begitu kita itu tenggelam. Setiap ada perkembangan baru, ada handphone yang baru kita harus membeli, ada baju jenis fashion yang baru kita harus mengikuti, mungkin jenis makanan yang baru, atau lifestyle yang baru, itu kita kalau tidak mengikuti rasanya ketinggalan dan merasa sedih, maka kemudian kita begitu tenggelam dalam situasi-situasi yang diciptakan oleh kaum kapitalis itu. Values operation ideals that don't fit are repressed, nilai keinginan, aspirasi, dan ide-ide yang tidak sesuai dengan kehendak dari tren yang diciptakan itu pasti akan ditindas, dan robs humans of their individuality in order to make production more efficient, dan kemudian manusia pada intinya dibentuk dalam satu platform yang sama agar supaya produksi itu lebih efisien, ada mass production, mass production itu membutuhkan satu komunal culture yang sama penyeragamanya, supaya kaum kapitalis lebih banyak memperoleh keuntungan, dan decrease the amount of freedom available for individuals, dan dengan demikian, maka kemudian kebebasan-kebebasan individu menjadi juga hilang, digantikan oleh pilihan-pilihan yang sebenarnya sangat terbatas yang diendos oleh kultur kapitalis itu. Dengan demikian, maka manusia hanya hidup di dalam preferensi-preferensi, di dalam batas-batas yang sudah disediakan oleh kapitalisme. Economic, social, and political freedoms are highly thoughted, but are actually subtle instruments of domination. Sehingga manusia pada intinya kelihatan memiliki kebebasan ekonomi, sosial, dan politik, dan mereka sering mengutarakan hal-hal itu, adanya freedom, adanya demokrasi, tapi sesungguhnya di dalam substansi yang real, manusia hanyalah hidup di dalam batas-batas yang sudah dideterminasi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis itu. Kita misalnya punya kebebasan untuk memilih alat berkomunikasi, tapi sesungguhnya alat komunikasi yang tersedia di kalangan kita hanya mereka atau alat-alat yang disediakan dan diiklankan oleh market, di mana market dikuasai oleh kaum kapitalis. Begitu juga di dalam konteks sosial dan politik, seolah-olah manusia itu diperkenankan untuk memilih kebebasan memilih. Tetapi sesungguhnya calon-calon yang tampil di dalam pentas politik, itu adalah mereka yang mendapatkan restu dari kaum kapitalis. Untuk apa agar mereka bisa mendapatkan pendanaan, sponsor, dan pembiayaan di dalam kampanye? Sehingga pilihan-pilihan yang ada itu sesungguhnya tidak jauh dari preferensi yang ditawarkan oleh kaum kapitalis. Dengan demikian, sesungguhnya kebebasan dari manusia itu hanya kebebasan semua, karena pada intinya mereka hidup dalam batas-batas yang dideterminasi oleh kultur tertentu tersebut. Nah, di dalam hal itu terjadi dispute atau juga ironi di dalam melihat kenyataan yang ada di masyarakat, the structure of freedom we seem have economic choices in the market, but only between limited options. Kita semakin mengikuti pola yang ada, seolah-olah kita itu punya kebebasan di dalam memilih produk, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya kita hanya memiliki pilihan yang terbatas. Misalnya kita ingin membeli sabun, membeli sampo, membeli pasta gigi, dan seterusnya. Anda bisa mengecek berapa jumlah pilihan produk sabun itu, atau produk sampo, atau produk odol, dan seterusnya. Mungkin tidak akan lebih dari 10 jari, 10 item. Memilih sabun, tentu ada barangkali hanya 4 atau 5 produsen utama dunia yang semua orang harus menggunakan salah satu di antara 5 jenis produk dari produsen tersebut. Begitu pun juga dengan makanan, minuman, pakaian, sepatu, olahraga, atau segala macam kebutuhan hidup kita sehari-hari, seolah kita punya kebebasan memilih, tapi toh pilihannya tetap paling-paling hanya 4 atau 5 yang diimpos oleh pemilik modal besar tersebut. We seem have political choice in elections, but only between pre-ordained options, sama juga di bidang politik, seolah-olah kita dalam pilkada, di dalam pilpres, dalam pilguk, di dalam pilet, itu memilih orang-orang secara bebas, tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, orang-orang yang kita pilih itu semuanya juga memiliki keterkaitan dengan para pemodal, di mana para pemodal itu tentu mereka yang punya uang banyak, yaitu kaum kapitalis. We have freedom of thought, but only within the parameter of the mass culture, in which we are indoctrinate, bahwa kita seperti memiliki kebebasan berpikir, tetapi sebenarnya kita hidup di dalam parameter-parameter kultur masa, yang diindoktrinasikan kepada kita. kita memiliki kesan atau juga preferensi, yang mana preferensi itu pre-ordained, pre-determined, dengan kultur masa yang diciptakan oleh kaum kapitalis. Misalnya kita menilai seorang yang berhasil atau tidak, biasanya kita akan melihat mobil apa yang dia pakai, seberapa mahal harganya, tas apa yang dia bawa di tangan, bajunya merek apa, sepatunya merek apa, dan seterusnya. Dan menentukan kebahagiaan, kebenaran, kebaikan, kesedihan, dan seterusnya, itu juga kadang-kadang parameternya bukan dari diri kita sendiri, tapi oleh parameter-parameter yang juga dideterminasi oleh iklan. Pernahkah misalnya kita berkunjung ke restoran X, kalau orang belum pernah berkunjung ke restoran X, atau cafe Y, cafe Z, dan seterusnya, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak bahagia, atau orang yang tidak sukses. Padahal restoran X, atau cafe Z, dan seterusnya, itu adalah merupakan hasil pengiklanan yang terus-menerus dilakukan, sedemikian rupa, sehingga dianggaplah itu sebagai parameter kesuksesan dalam hidup. Kita seolah-olah juga memiliki kebiasaan untuk memilih pasangan hidup secara seksual, tapi sebenarnya bayangan imajinasi tentang apa dan bagaimana wanita cantik, atau pria yang ganteng, itu adalah berdasarkan kepada doktrinasi iklan, yang selama ini menjejali alam pikiran kita, sehingga kriteria orang yang cantik, kriteria orang yang bergairah, kriteria orang yang maco, dan seterusnya, itu adalah kriteria-kriteria yang secara tidak sadar dipaksakan oleh iklan kepada kita, sehingga kita punya kesimpulan-kesimpulan yang sepertinya tidak jauh dari apa yang digendaki oleh para pengiklan tersebut. Nah, begitu juga di dalam arena politik, banyak politisi muncul di sana-sini, tapi sebenarnya pilihan-pilihan kita tetap terbatas pada mereka yang punya modal yang kuat. Modal yang kuat itu tentu di-backing oleh sumber-sumber kapitalisme. Sehingga siapapun yang kita pilih, pemenangnya tetap para pemudal itu. Nah, di dalam menguasai mass culture, maka kapitalisme itu memiliki tools atau alat, ada dua paling pokok, yaitu yang pertama adalah false need, dan yang kedua adalah created need. False needs atau kebutuhan palsu, itu adalah kebutuhan-kebutuhan atau barang jasa yang diproduksi oleh kaum kapitalis, yang sesuhunya belum tentu, itu merupakan kebutuhan real dari manusia, tapi dibuat seolah-olah itu adalah kebutuhan, sehingga setiap orang ingin mendapatkan hal tersebut, dan kalau tidak mendapatkan hal tersebut, maka dirinya menganggap dirinya sendiri tidak berhasil atau tidak bahagia. Di dalam berbagai macam jenis iklan, sesungguhnya apa yang ditawarkan oleh para kapitalis kepada publik, itu adalah tawaran-tawaran imajinatif. Kalau Anda melihat iklan rokok, misalnya itu membuat imajinasi seolah-olah Anda adalah laki-laki yang hebat, berpetualang, laki-laki yang sehat, padahal sebaliknya, barangkali justru ketika Anda merokok, Anda menjadi orang yang tidak sehat. Nah, sehingga form, marcus, commodities, and consumption apply a far greater role in contemporary capitalist society than that and visage by Marx. Sehingga di dalam masyarakat yang sudah terkontaminasi sedemikian rupa dengan budaya kapitalis, itu komoditas dan konsumsi itu memiliki peran yang sangat luar biasa, yang jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh Marx. Perpetuate toil, aggression, misery, injustice by ensuring we are all concerned with relaxing, having fun, behaving, and above all, consuming in accordance with the best ideals. Sehingga semua hal tentang kita, bagaimana kita itu melakukan agresi, berbuat tidak adil, atau juga menentukan senang tidak, sedih tidak, dan berperilaku secara umum, itu ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan palsu itu. Sehingga kebutuhan palsu itu mendeterminasi kapan kita bertindak, bagaimana bertindak, dan seterusnya. Yang bisa jadi sebenarnya, kebutuhan-kebutuhan itu belum tentu sesuatu yang kita butuhkan benar-benar. Maksudnya kita sering terbawa oleh emosi dari endorsement iklan yang sangat banyak di sekitar kita. Tools yang kedua dari kapitalis itu adalah created need, atau kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan. Needs are created for us, kebutuhan diciptakan untuk kita. Not the needs for earlier generations, bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh generasi masa lalu. Artinya generasi masa lalu, sesungguhnya, toh mereka bisa hidup bahagia tanpa harus tenggelam dalam kebutuhan-kebutuhan seperti generasi kita sekarang. Sehingga, while we are not starving, we are not necessarily free, walaupun kita tidak sepenuhnya kelaparan, tetapi juga kita seolah-olah akan merasa lapar atau tidak terpenuhi kalau kita tidak mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan itu. When you have more, you simply have more false need. Dan manakala kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan palsu itu, di belakangnya akan ada kebutuhan-kebutuhan palsu tambahan yang membuat kita tidak pernah berhenti untuk terus mencari dan mencari. Misalnya, kalau dahulu kita kemana-mana bisa berjalan kaki atau naik sepeda, lalu kemudian kita terprovokasi oleh iklan sepeda motor yang canggih, maka kemudian kita terdorong untuk membeli dan naik sepeda motor itu, maka ketika dahulu kita jalan kaki atau naik sepeda itu tidak perlu makan makanan mahal atau restoran yang mewah. Ketika kita menggunakan sepeda motor yang mewah atau bersese tinggi misalnya, kita merasa tidak pantas kalau kita jajan di warung, jajan di warung atau makan sembarangan. Sehingga mau tidak mau, gaya hidup kita juga harus berubah mengikuti pada pola yang baru tersebut. Nah, sehingga pada intinya manusia itu justru kembali menjadi tidak rasional atau beyond rasionalism. People cannot distinguish between true and false needs, tidak bisa membedakan lagi mana kebutuhan yang benar dan palsu. The more rational, productive, and technical, the more repressive, semakin kita mengikuti pola yang rasional, produktif, dan technical itu, semakin kita menjadi terrepresi. and thus the more unimaginable, unimaginable the ability to break this operation. Dan kemudian kita tidak mampu lagi untuk membayangkan kalau kita itu bisa keluar dari circumstances yang dibuat oleh kaum kapitalis itu. Di mana-mana kita harus berhadapan dengan produk-produk pilihan, gaya hidup pilihan yang sudah disediakan oleh mereka di lingkungan kita. kita seolah-olah tidak bisa menghindar atau tidak bisa hidup tanpa mengikuti pola yang dibuat mereka tersebut. Nah tadi sudah kita singgung the role of media, media membuat segala sesuatu yang digendaki kultur mass culture itu tersusun dengan baik, terindoktrinasi pada alam bawah kita, alam bawah sadar kita, dan menjadi primary means by which people are strategically motivated, influenced, manusia dipengaruhi dan dimotivasi dengan media tersebut. Bahkan Marcus itu sudah merekognisi peran dari televisi di tahun 64, dia memperkirakan bahwa televisi akan memegang kendali di dalam indoktrinasi kaum kapitalis terhadap manusia, sehingga consumerism advertising, mass culture, integrate individuals in to stabilize the capitalist system, mass school also creates hostility to oppositional thought or action. Dan kemudian budaya konsumerisme, iklan, dan mass culture itu menjadi budaya individu di mana orang tidak bisa menghindar dari itu atau oposisi pemikiran terhadap mass culture itu akan dianggap sebagai hostility atau benci-kebencian. Jadi kebencian itu bisa dipersepsikan anti terhadap kemapanan yang diciptakan oleh kaum kapitalis. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.